Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat, salam ceria semuanya ya, kelas 4 SDN 5 Baruja. Pembelajaran daring hari ini kita akan belajar matematika dengan materi pembagian. Nah pembagian kali ini kita akan menggunakan dengan metode gasing atau cara gasing. Bagaimana caranya? Langsung saja kita bahas soal berikut ini ya. Nah ini contoh ini 6 dibagi 2, hasilnya langsung saja kita tahu ya hasilnya 3. Kemudian 24 dibagi 3, nah caranya satu-satu dari kiri sini. 2 dibagi 3, bisa tidak bisa, kita tulis 0. Kemudian 2 ini naik ke atas, ya. 2-nya ini dicoret, kemudian naik ke atas. Nah kemudian 24, 24 ini jadi 24. 24 dibagi 3, hasilnya 8. Nah ini konsep awalnya seperti itu, kita tidak bisa membagi 24 bagi 3, nanti kesulitan nanti kalau menerapannya ke angka yang lebih banyak. Kemudian 26 dibagi 2, sama caranya satu-satu, 2 dibagi 2, hasilnya 1. Tanpa sisa tidak ada ya, kalau tidak ada berarti ini 0. Nah ini 0, tidak ada, atau tidak usah tulis, tidak apa-apa. Kemudian 6 dibagi 2, hasilnya 3. Kita tahu ya. Nah ini coret, selesai. Kemudian 156 dibagi 4. Dari depan dulu, 1 dibagi 4. Tidak bisa ya, kalau tidak bisa, tulis 0. Intinya pembagian itu kalau dia angkanya lebih kecil, yang untuk dibaginya itu, maka hasilnya 0. Tidak bisa. Kemudian, 1 ini kita coret, naik ke atas ini. Nah jadi berapa? 15 dibagi 4. Nah caranya bagaimana? Cari ya, cari yang 4 kali berapa yang mendekati 15. Cari di catatan perkaliannya. Atau 15 ini kalian kurangi 4 seterusnya, sampai nanti sisanya berapa ya. Sampai nanti sisanya berapa. Langsung saja yang bagi yang sudah tahu ya, 15 dibagi 4. Berapa hasilnya? 3. Sisa. Sisa berapa? Sisa 3. Nah sisanya ini, tulis di atasnya 6. Sisa 3. 5-nya dicoret. Nah. Kemudian, 36 dibagi 4. Berapa hasilnya? 9. Oke. Sukup mudah ya. Berarti hasilnya, 156 dibagi 4. Hasilnya adalah 39. Ini caranya juga sama. Yang ini. 7 dibagi 3. Berapa? 7 dibagi 3. 2 sisa 1. 2 sisa. 2 sisa 1. 15 dibagi 15. 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 berapa? Berapa? 5 ya. Oke. Kita tulis 5. Ya. 5. Tidak ada sisa berapa? Tidak ada sisa berarti sini 0. Kemudian, 0. 6 ya. 6 dibagi 3. Langsung saja hasilnya 2. Jadi hasilnya adalah 252. Kemudian, ini 127 dibagi 2. Sama. 1 dibagi 2. Tidak bisa 0. Harus 0. Tulis ya. Harus tulis 0. Kemudian, 1 ini naik ke atas. Nah. Walaupun sama saja, tapi konsepnya harus seperti ini ya. Harus seperti ini. Kemudian, 12 dibagi 2. Langsung saja hasilnya berapa? Tahu ya? 6. Nah. Dilihat catatan perkaliannya. Perkaliannya atau pembagiannya. 2 kali berapa? Biar 12. 2 kali 6. Coret. Kemudian, sisa 0 ya. Tidak ada sisa. Kemudian, 0. 7. Nah. 0. 7 ini. Bagi 2 berapa? 7 kurangi 2. Ya. 1 kali. Berapa hasilnya? 5. 7 kurangi 2 lagi. 5 kurangi 2. 3. Ini 2 ya. 2. Kemudian, 3 lagi kurangi 2. 1. Ya. Berarti, dikuranginya itu sebanyak. Begini caranya. Ya. Bagi yang belum tahu ya. Biar. Biar bisa ya. Nah. Gini. Kurangi 2. Kurangi 2. Nah. Sisanya kan 1. Nah. Ini sisanya. Nah. 2-nya ini berapa kali? 3 kali kan? Nah. Ini tulis di sini. 3. Nah. Sisanya. Satunya ini tulis di sini. Oh. Tidak ada ya. Sudah selesai ya. Berarti. Berarti jawabannya. 6. 3. Sisa. Sisa. 1 ya. Nah. Bisa. 1. Gini hasilnya. Saya kira bisa. Kemudian. Nah ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 12.345. Dibagi 5 ya. 1 dibagi 5. Tidak bisa. Ini coret. Berarti atasnya. 12 bagi 5. Langsung saja jawabannya 2. Sisa. 2. Tulis di atasnya sini. Ini coret. Kemudian 23 dibagi 5. 4. Sisa. 3. Iya ya. Benar ya. 24. Eh. 23 dibagi 5. 4. Sisa. 3. Tulis ini. Betul ya. Kemudian 34 dibagi 5. Berapa? 6. Sisa. 4. Ya. Sisa 4. Taruh di sini. Kemudian 45 dibagi. Dibagi 5. Berapa? 9. Ya. Sudah. Berarti jawabannya 2469. Betul ya. Oke. Itu ya. Cara pembagian dengan metode gasing. Ya. Kemudian untuk tugas kali ini. Ada soal 1 sampai 5. Silahkan dikerjakan. Caranya sama ya. Kayak tadi. Tinggal coret, 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 coret. Nah, ini 3. Caranya harus sama seperti tadi. Tidak boleh disusun. Dan tidak boleh pakai kalkulator. Kemudian langsung dijawab hasilnya berapa. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Kemudian. Kalau sudah. Silahkan disimpan. Caranya seperti kemarin. Di satu lembar buku. Kemudian digabung dengan yang kemarin. Ingat ya. Di pisah-pisah. Kalian tulis ini juga pembelajaran daring 14 Mei 2024 di atasnya. Ini tugasnya 1 sampai 5. Silahkan dikerjakan. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.